Dan pemirsa kita telah terhubung dengan Komarudin Siman Juntak selaku pengacara keluarga Brigadir Yosua. Selamat malam Pak Komarudin. Selamat malam Pak. Pak Komarudin ini bagaimana tanggapannya. Selamat malam TV One dimanapun mereka berada. Ya selamat malam Pak. Pak Komarudin ini bagaimana tanggapannya terhadap putusan Mahkamah Agung ini yang membatalkan hukuman mati bagi Ferdi Sampo. Pak Komarudin silahkan. Saya sebagai penasihat hukum keluarga sangat kecewa dengan putusan kasasi Mahkamah Agung. Adapun kekecewaan itu adalah dengan dirubahnya seluruh putusan di Mahkamah Agung putusan perdisambu dari hukuman mati menjadi hukuman semuruh hidup terutama hukuman Putri Candrawati diskon 50%. Sementara kita tahu akar permasalahannya ini adalah Putri Candrawati dimana ketika dia sedang berada di apa namanya itu di Jawa Tengah sana dia katanya ditemukan tidak pakai celana dan pingsan tetapi kita tidak tahu siapa yang memakai celananya atau siapa yang membangunkan dari pingsannya kemudian dia juga mengaku seperempat jam seperempat jam sampai setengah jam pas kapingsannya bergobrol-gobrol dengan almarhum Joshua ini tidak lazim kalau seseorang perempuan habis diperkosa kemudian dia mengadu kepada suaminya bahwa dia mengadukan Joshua kurang ajar pada dirinya tanpa menyebutkan kurang ajarnya seperti apa kemudian setelah sampai di Jakarta dia juga mengkondisikan untuk pembunuhan Joshua mengkondisikan di kamarnya menaikkan satu persatu ajudannya sampai dengan super pribadinya kemudian mengkondisikan suaminya agar pakai sarung kemudian setelah semuanya rapi membujuk Joshua agar pergi ke rumah dinas kemudian di rumah dinas dia pura-pura masuk ke kamar dan Joshua ditanyain tentang mengapa kurang ajar kepada istrinya dan dia pun tidak tahu tentang kurang ajar yang dimaksud kemudian menyiapkan anggaran-anggaran swap anggaran 500 juta, 1 miliar dan anggaran lain di luar daripada orang dalam juga disiapkan oleh Putri Candrawati kemudian melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi pemerkosaan tetapi disayangkan kemudian tidak terbukti kemudian pada akhirnya dia juga menyuruh ajudannya untuk mencuri barang-barang almarhum antara lain pint emas laptopnya handphone-nya sampai hari ini belum kelihatan begitu mbak ya Pak Komarudin sebelumnya halo ya Pak Komarudin sebelumnya Ferdi Sampo ini kita ketahui bahwa sudah mengajukan banding atas wanis mati ke pengandilan tinggi DKI Jakarta namun ditolak menurut anda sebagai kuasa hukum Joshua apakah ini yang membuat mahkamah agung mengabulkan kasasi ini Pak Komarudin mengenai dikabulkannya kasasi mahkamah agung ini memang sudah lama kita dengar mulai dari arah pasukan bawah tanah atau pasukan dalam tanda petik amplop gitu tetapi sulit kita percaya apakah itu benar-benar ada sebelum terjadi dan kenyataannya apa yang dibicarakan oleh Bapak Mahput MD ini sudah menjadi kenyataan lantas apakah menurut anda dengan keputusan dari MA ini apakah ada hubungannya dengan KUHP baru bahwa terpidana mati yang belum dieksekusi setelah menjalani hukuman 10 tahun ini bisa diubah menjadi seumur hidup Pak Komarudin sebenarnya ada saja hubungannya bahkan jauh sebelumnya sudah diumumkan RKHKP baru itu oleh Bapak Wakil Menteri dan bersama-sama dengan Bapak Mendagri yang juga mantan Kapolri tetapi inilah semakin nyata bahwa tindakan mereka itu betul-betul nyata diperlakukan seperti itu dan apakah mereka sekiranya keluarganya yang mengalami kekecewaan seperti itu bisa diterima atau tidak dan inilah sesuatu bukti bahwa masyarakat yang rendah atau yang dalam tanda pitik dibilang kurang beruntung inilah yang dialami padahal semua media sangat ramai memang ramaikan ini mengumumkan cetak dalam elektronik maupun apa namanya itu media-media lain tetapi begitu saja diabaikan oleh Mahkamah Agung selain dari Verdi Sambol para terpidana lain termasuk istri Verdi Sambol Putri Candrawati seperti yang Bapak tadi telah sebutkan mendapatkan diskon bahkan hingga 50% juga dari Kirizal hingga Kuat Maruf semua kasasi diterima dan mendapat penguraman hukuman ini tanggapan Anda seperti apa? inilah menjadi pertanyaan bagi kita pencari keadilan dan khususnya masyarakat awam bagaimana kasasi tidak diterima kasasi penasihat hukum maupun kasasi daripada terdakwa tetapi diceritakan kemudian bahwa putusan itu diperbaiki dianurir dari hukuman mati menjadi sumur hidup sedangkan hukuman 20 tahun menjadi 10 tahun demikian juga yang 13,5 tahun menjadi 8 tahun dan seterusnya inilah menjadi pertanyaan bagi kita kok dikatakan kasasinya ditolak tapi dirubah hukumannya inilah menjadi pertanyaan bagi kita apakah betul seperti ini putusan kasasi mahkamah agung ini juga menjadi pelajaran penting baik di mahasiswa maupun fakultas hukum magister sama dokter hukum baik terima kasih dan satu lagi perlu juga perlu juga jaksa agung untuk mendapatkan kepastian hukum menempuh upaya hukum sekali lagi yaitu upaya hukum luar biasa yaitu dengan mengajukan apa namanya itu peninjauan kembali atau apapun namanya itu sehingga ada kepastian hukum ke depan terima kasih sekali lagi Bapak Komarudin Sima Juntak selaku pengacara dari keluarga Brigadir Yoswata sewaktunya bersama kami selamat malam Pak selamat malam terima kasih selamat malam